Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Hari ini saya akan membahas tentang materi fungsi kuadrat Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Jadi contoh tentukan nilai P dari FX sama dengan 3X kuadrat tambah P kurang 1 kali X tambah 3 Merupakan bentuk persamaan kuadrat sempurna Jadi penyelesaian agar suatu kuadrat sempurna Sarapnya D sama dengan 0 Jadi D itu adalah determinan Jadi bentuk umumnya yang tadi di atas yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 Maka FX sama dengan 3X kuadrat tambah P kurang 1X tambah 3 Jadi disini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C Jadi untuk nilai A itu berada di depan X kuadrat Jadi A itu adalah 3 Kemudian nilai B itu berada di depan X Kita lihat di bawah di depan X adalah nilainya P kurang 1 Jadi B sama dengan P kurang 1 Kemudian nilai C itu nilai konstanta adalah 3 Jadi kita harus menulis kembali untuk rumus determinan Rumus determinan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C Kemudian kita ganti untuk B nya B nya itu dengan nilai Karena kuadrat kita batasi dengan tanda kurung P kurang 1 kuadrat Kemudian dikurang 4 Nilai A nya itu adalah 3 Berarti 4 kali 3 Kemudian nilai C nya juga adalah 3 Kemudian disini kita kuadratkan terlebih dahulu P kurang 1 kuadrat Jadi langkah pertama yang kita lakukan Mengkuadratkan nilai P P kuadrat berarti P kuadrat Kemudian untuk menentukan nilai selanjutnya Pangkatnya ini kita kalikan dengan P Kemudian dikalikan dengan negatif 1 2 kali P kali negatif 1 adalah min 2P Kemudian min 1 kuadrat Artinya min 1 kali min 1 berarti positif 1 Dikurang Kalikan Oke 3 kali 3 9 9 kali 4 adalah 36 Jadi kita kurangkan P kuadrat dikurang 2P 1 kurang 36 adalah negatif 35 Karena nilai D terminanya 0 Maka disini kita faktorkan Cara faktorkannya Kita tandai dulu 2 buah tanda kurung Kemudian kita faktorkan P kuadrat adalah P kali P Kemudian Yang nilai paling belakang Itu perkalian yang hasilnya 35 Jadi perkalian yang hasilnya 35 Yaitu 7 kali 5 Oke jadi Jangan langsung kita tulis 7 kali 5 Kita hitung dulu Dari perkalian 7 kali 5 Nilainya harus negatif 2 Jadi kita tulis kembali disini 7 Tandanya kita buat disini titik-titik 5 Dan harus hasilnya negatif 2 Bagaimana supaya negatif Hasilnya negatif 2 Kita harus menuliskan Tandanya diantara 7 dan 5 Karena disini negatif 2 Maka angka yang lebih besar lah yang negatif Angka yang kecil menjadi positif Min 7 tambah 5 adalah negatif 2 Jadi kita tulis disini 7 Dan disini 5 7 nya negatif P nya P tambah 5 5 nya positif Kemudian disini sama dengan 0 Karena disini sama dengan 0 Kita ambil P kurang 7 Sama dengan 0 Maka P nya menjadi 7 Atau positif 7 Kemudian yang di belakang tadi adalah P tambah 5 Sama dengan 0 Kemudian nilai P nya itu adalah Pindah negatif 5 Jadi untuk fungsi kuadrat Fungsi F Sorry Fungsi F X Merupakan Suatu kuadrat sempurna Maka Nilai dari P yang memenuhi adalah P sama dengan 7 Atau P sama dengan Min 5 Untuk nomor 2 F X sama dengan X kuadrat kurang 6 X kurang 7 Tentukan A Nilai pembuat 0 Fungsi F Yang kedua Atau B Nilai F Untuk X sama dengan 0 Dan X sama dengan negatif 2 Oke disini yang langkah pertama yang kita guna lakukan Jadi saya buat dulu penyelesaian Oke Untuk menentukan atau mencari menghitung Nilai yang A Itu nilai pembuat fungsi F Jadi 0 Jadi artinya F X itu kita jadikan sebagai 0 Jadi untuk Kita tulis kembali untuk soalnya F X sama dengan X kuadrat dikurang 6 X kurang 7 Jadi F X nya kita ganti dengan 0 Jadi disini sama dengan X kuadrat dikurang 6 X kurang 7 Kemudian disini kalau F X nya 0 Maka kita faktorkan persamaan kuadrat ini Jadi buka dulu tanda kurung 2 kali Ini sama dengan 0 Kemudian faktor dari X kuadrat itu adalah X kali X Kemudian yang di belakang faktor dari 7 Jadi perkara ini hasilnya 7 Yaitu 7 kali 1 Oke jadi 7 kali 1 tadi ini Kita harus menjumlahkan atau mengurangkan Hasilnya disini yang di tengah adalah negatif 6 Negatif 6 Jadi tanda apakah yang harus kita letakkan supaya hasilnya disini Negatif 6 Jadi tanda positif atau negatif Karena hasilnya negatif 6 Atau negatif Disini hasilnya negatif Bilangan yang lebih besar Tandanya harus negatif Yang kecil jadi positif Jadi disini kita tulis Boleh kita masukkan 1 disini 7 disini Karena 7 nya negatif Disini X kurang 7 Dan X tambah 1 Kita tentukan untuk nilai X nya X tambah 1 Itu sama dengan 0 Kemudian X sama dengan Pindah positif 1 menjadi negatif 1 Untuk yang kedua X kurang 7 Itu sama dengan 0 Maka X sama dengan positif 7 Jadi nilai dari Nilai untuk pembuat 0 Fungsi F Adalah 7 Dan Negatif 1 Kemudian yang kedua Atau yang B Nilai F Untuk X sama dengan 0 Dan X sama dengan min 2 Jadi Langkah pertama Yang kita lakukan Menulis kembali Fungsi F X nya Yaitu X kuadrat Dikurang 6 X Kurang 7 Kemudian disini X sama dengan 0 Artinya Setiap yang ketemu dengan Variable X Kita ganti dengan 0 Jadi F Disini X Kita ganti 0 Kemudian X disini Kita ganti 0 Kuadrat Dikurang 6 Kali X disini Ganti 0 Dikurang 7 Maka hasilnya Min 7 Kemudian untuk Yang kedua Kita kembali Kita tulis F X sama dengan X kuadrat Dikurang 6 X Kurang 7 Kemudian X Kita ganti dengan Nilai 2 Maka Setiap X Setiap yang Kita ketemu dengan Variable X Kita ganti dengan 2 Jadi F 2 Sama dengan 2 kuadrat Dikurang 6 X nya ganti Berarti 6 kali 2 Kurang 7 2 kuadrat Itu adalah 4 6 kali 2 Adalah 12 Kurang 7 4 Kurang 7 Negatif 3 Negatif 3 Dikurang 12 Adalah Sorry disini Negatif ya Sorry saya Kelewatan disini Negatif Berarti disini Negatif 2 Ini Min 2 Berarti ini Negatif Kurang negatif Positif Sorry Ada kesalahan Min 2 kuadrat Adalah 4 Min negatif 6 kali negatif 2 Adalah Positif 12 Kemudian negatif 7 Kita jumlahkan 4 Tambah 12 Yaitu 16 16 Kurang 7 Adalah 9 Oke Sampai sini materi Yang dapat saya berikan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Semangat pagi Dan semangat pelajar Terima kasih telah-mudahan bermanfaat